Kita beralih ke informasi lain, pemirsa belasan pohon ganja yang sengaja ditanam di atas pot rumah di kawasan Jati Waringin Pondok Gede Jakarta Timur. Senin sore diamankan Polsek Jatinegara. Pohon ganja ini telah berulang kali panen dan dijual seharga 100 ribu rupiah per paketnya. Tiga orang tersangka yang terlibat peredaran dan penyalahgunaan ganja ini dibekuk unit resursi kriminal Polsek Jatinegara Jakarta Timur pada Senin sore. Dalam penangkapan ini petugas berhasil mengamankan 16 batang pohon ganja yang ditanam di masing-masing pot dan sejumlah ganja kering siap edar yang berada di rumah salah satu tersangka di kawasan Jati Waringin. Tanaman ganja ini telah lima kali dipanen dengan mempelajari cara menanam dari media online. Penangkapan ini merupakan pengembangan kasus narkotika RF di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur sebelumnya. Ketiga tersangka kini dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal sumber hidup. Dari Jakarta, Ryomanik, Ainews melaporkan.